Megawati Hangestri terus menambah porsi latihannya lantaran belum puas dengan performanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Putri 2023-2024. Padahal jika melihat performanya, saat ini Megawati bisa dikatakan kembali gacor. Terbaru, Megawati berhasil membantu Red Sparks meraih kemenangan saat melawan GS Chaltes, Sabtu, 6 Januari 2024. Bermain di kandang sendiri yakni Cungmu Gimnasium, Daijeon, Red Sparks menang telak atas GS Chaltes dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Di laga tersebut, Megawati mencatatkan diri sebagai penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks. Megawati menyumbang 16 poin, disusul dia 14 dan liso yang 11. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah kanal YouTube Red Sparks, Senin, 9 Januari 2024, malam, Megawati mengaku bahwa ia belum puas dan akan terus menambah latihan agar mampu tampil konsisten. Melakukan latihan tambahan Saya melakukan latihan lagi karena kemarin-kemarin saya belum puas dengan performa aku, dan aku melakukan latihan lagi tentunya untuk menghasilkan permainan yang lebih baik lagi, ucap Megawati. Lebih lanjut, kemenangan atas GS Chaltes menjadi kebanggaan tersendiri bagi Megawati. Untuk pertama kalinya, Red Sparks mampu meraih kemenangan atas GS Chaltes. Hal itu lantas dijadikan pelecut semangat bagi Megawati untuk terus memberikan kemenangan bagi Red Sparks. Alhamdulillah kita menang, sampai set terakhir kita fokus sampai set terakhir dan alhamdulillah ini kemenangan pertama dari tim GS semoga selanjutnya dari tim-tim yang lain kita bisa menang lagi. Tambahnya, Di laga selanjutnya, Red Sparks akan melawan Alpepers. Kamis, 11 Januari 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat melakoni laga kandang, Red Sparks akan menjamu Alpepers di Cumbu Gimnasium, Daejeon. Megawati tentu berpeluang menambah poin-poinnya sekaligus memperbaiki posisinya dalam daftar top skor Liga Volley Korea Putri 2023-2024. Adapun saat ini, poin yang Megawati Raihkian mendekati angka 500, pe-volley asal Jember tersebut telah membukukan 453 poin bagi Red Sparks. Jangan cepat puas dan tetap semangat jangan lupa berdoa, ucap pemain tim Nas Volley Putri Indonesia itu. Kabar baik datang dari atlet Volley Putri Indonesia, Megawati Hangestri, yang saat ini berada di Korea Selatan. Pemain yang membela Jungkuanjang Red Sparks itu kabarnya bakal mendapatkan kenaikan gaji untuk musim depan. Melansir Naver Kom, kenaikan gaji tersebut telah dikonfirmasi oleh Federasi Volley Korea Selatan, Kovo, pada Senin, 8 Januari 2024. Kovo telah mengetok palu mengenai rencana kenaikan gaji untuk atlet Volley Asing Putri dari Asia yang main di Velik 2024-2025 mendatang. Kebijakan itu diambil lantaran atlet Volley Asing dari Asia telah memberikan dampak yang positif terhadap Volley di Korea Selatan. Hal itu mendapatkan apresiasi dari Kovo dan sebagai ganjarannya akan ada kenaikan gaji bagi atlet asing putri dari Asia. Pada musim ini, gaji atlet Volley Asing dari Asia seperti Megawati Hangestri mencapai 100 ribu dolar as atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Ada pun besaran kenaikan gaji untuk atlet asing dari Asia pada musim depan mencapai 20 ribu dolar as. Dengan demikian, pada musim depan gaji atlet Volley Asing dari Asia sebesar 120 ribu dolar as atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Angka tersebut akan diberikan kepada atlet Volley Asing dari Asia yang baru pertama kali bermain di Velik Women. Ada pun bagi atlet Volley Asing dari Asia yang sudah lebih dari satu musim di Velik akan mendapatkan gaji mencapai 150 ribu dolar as atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Jika Megawati bertahan di Korea Selatan pada musim depan dan kembali bermain di Velik, maka besaran gaji yang diterima olehnya adalah 2,3 miliar rupiah. Selain itu, tujuan menaikan gaji tersebut juga bagian dari rencana Kovo dalam melebarkan cakupan pemain asing dari Asia. Dari semula hanya 10 negara, musim depan cakupannya akan mencapai 64 negara. Kabarnya Kovo akan kembali menyelenggarakan seleksi untuk draft atlet Volley Asing dari Asia untuk Liga Volley Putri pada April 2024 mendatang. Hal ini bisa jadi peluang bagus untuk atlet Volley Indonesia yang ingin menapaki karir di level internasional, khususnya Asia. Federasi Bola Volley Korea Selatan, Kovo, mengumumkan kabar baik secara resmi menambah gaji pemain kuota. Kovo telah melakukan revisi terkait besaran gaji yang akan diterima oleh para pemain Volley Kota Asia musim depan. Hal tersebut sesuai pertimbangan Kovo yang melihat dampak positif yang diberikan oleh para pemain kuota Asia di Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Meskipun musim ini perdana penerapan sistem tersebut oleh Kovo. Namun, tidak dapat dipungkiri kehadiran pemain kuota Asia ini menambah daya saing antar pevoli lokal yang berjibaku di turnamen bergengsi Kovo tersebut. Megawati Hangestri bahkan menjadi salah satu pemain kuota Asia yang berhasil menyabet gelar Most Valuable Player, MVP, di putaran pertama. Menarik mengulik berapa sebenarnya gaji dari pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri yang saat ini memperkuat Red Sparks di Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Peran aktifnya sebagai poin marker bagi Red Sparks, memberikan pengaruh besar bagi timnya di Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Kabar baiknya gaji Megawati Hangestri yang saat ini memperkuat Red Sparks bisa naik hingga 2,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, beberapa pemain Asia lainnya juga menjadi tumpuan timnya untuk mengarungi Liga musim ini. Dampak positif yang diberikan oleh pevoli asing Asia di kompetisi negeri ginseng memantik apresiasi dari Kovo. Perhatian diberikan oleh pihak federasi khususnya kepada sektor putri. Dilaporkan media Korea, Chosun, pada, Senin, 8 Januari 2024, pevoli asing Asia putri mendapatkan perhatian lebih berupa kenaikan gaji. Saat ini, pevoli asing Asia putri seperti Megawati Hangestri, Iris Tolenada, Reina Tokoku, hingga Gwe Parkporn pun, mendapatkan gaji 100 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Besaran gaji mereka resmi diubah untuk musim depan. Pevoli asing Asia putri yang kali pertama bermain di Liga Voli Korea Selatan, akan dinaikan standar gajinya mencapai 120 ribu dolar Amerika atau pisaran 1,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk pevoli asing Asia yang memasuki tahun kedua berkompetisi di negeri ginseng akan dinaikan gajinya di angka 150 ribu dolar Amerika, 2,3 miliar rupiah. Kenaikan ini hanya berlaku bagi sektor putri. Regulasi gaji pevoli asing Asia putra sedikit berbeda. Untuk tahun pertama, pemain asing Asia putra mendapatkan gaji yang sama dengan musim ini, yakni 100 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kenaikan gaji akan kerealisasi di tahun kedua. Pevoli seperti Brian Bagunas yang kini berkompetisi di Liga Voli Korea, dapat mengalami kenaikan gaji mencapai 120 ribu dolar Amerika, 1,8 miliar rupiah, di musim depan. Semua gaji yang ditetapkan oleh Kovo sudah termasuk beban pajak. Kehadiran Liso yang di tim Red Sparks memberi angin segar, termasuk dalam opsi serangan yang selama ini sering bertumpu pada Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna, Gia, Milana. Liso yang yang sempat mengalami cedera mulai bisa menunjukkan performa impresif di putaran keempat. Ia bahkan selalu mencetak skor 2 digit di 3 laga terakhir. Kemunculan Liso yang dalam penampilan apiknya membuat distribusi serangan Red Sparks menjadi lebih merata. Serangan Red Sparks tidak melulu bertumpu pada Megawati dan Gia karena Liso yang kini bisa jadi opsi tambahan. Kehadiran Liso yang memang turut berdampak pada perolehan poin Megawati. Perolehan poin Megawati sempat menurun dan tidak lagi menyentuh angka 20 ke atas. Namun di sisi lain, serangan Red Sparks menjadi tidak mudah terbaca. Sebelumnya serangan Red Sparks lebih banyak bertumpu pada Megawati dan Gia. Bila Gia sedang dalam kondisi menurun, serangan Red Sparks bahkan menjadi lebih mudah ditebak karena Megawati terus diandalkan. Jika alur serangan Megawati bisa ditutup, peluang kekalahan bagi Red Sparks makin besar. Kini dengan Liso yang muncul sebagai opsi tambahan, Trisula Gia Megawati Liso yang jadi formula serangan yang efektif. Hasilnya, Red Sparks sudah mengantongi dua kemenangan beruntun di 2024. Setelah menang 3-1 lawan Haipas, Red Sparks unggul 3-0 atas GS Chaltes. Padahal di tiga laga sebelumnya, Red Sparks selalu kalah lawan GS Chaltes. Red Sparks kini ada di posisi kelima kelasemen Liga Voli Korea dengan koleksi 30 angka. Mereka berjarak 2 poin dari IBK Altos yang ada di posisi keempat dan berselisih 7 poin dari GS Chaltes yang ada di peringkat ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.